Supaya Bapak-Ibu ingat, saya dari kehutanan. Saya waktu menerangkan di Persemeyan, di Kalimantan, dari A sampai Z, ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon saya apa semua. Dan 80 persen sumber energinya adalah berasal dari Renewable Energy. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Kemudian 80 persen transportasinya adalah transportasi umum, autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa sopir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki, yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. Ten minute city, jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Sekali lagi, inilah syokis transformasi Indonesia. Syokis perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akte lahir, akte nikah lewat HP, paperless, ini yang ingin kita bangun. Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia. Dan bisa terwujud dengan upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, bukan hanya pemerintah, karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang ada. 80% kita berikan kesempatan kepada investor, kepada investasi. Termasuk Bapak-Ibu yang kami hadirkan pertama kali pada malam hari ini. Investasi terbuka lebar. Bapak-Ibu bisa pilih, mau di mana, mau investasi di sebelah mana, mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan, ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas. yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya, mencatat sejarah Indonesia, dan inilah saatnya, melakukan lompatan, inilah saatnya, kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Dan, dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024, kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan yang paling menarik, tadinya kami tidak berpikir bahwa Bapak Presiden akan hadir sendiri. Ternyata, Bapak Presiden sangat enusias untuk langsung, bicara langsung, dan menjelaskan, mempresentasikan langsung kepada kita, kepada sebuah investor, dan dunia usaha. karena memang kami merasa bahwa ini adalah suatu sejarah, sejarah peradaban baru. Karena, yang selalu saya katakan bahwa Ibu Kota Baru ini adalah simbol Indonesia untuk yang namanya 2045. 100 tahun Indonesia Merdeka, yang dimana Indonesia menjadi 4 ekonomi besar dunia. Yang dimana kita membayangkan apa sih Indonesia ke depan. Nah, bayangannya itu sudah bisa kita lihat mulai sekarang. Dengan namanya Ibu Kota Negara Nusantara ini. Kalau saya harapannya tentu semua promise-pramisenya ditepati ya. Semua timeline yang memang sudah dijanjikan mungkin sama IKN, sama pemerintah itu tetap on progress dan sesuai dengan timeline. Dan juga harus tetap jalan terus ya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Harapannya itu bisa jadi semangat buat teman-teman developer atau investor-investor yang mau support, yang mau investasi di IKN kita. Dan mungkin juga boleh terbuka tidak hanya di dalam negeri tapi terbuka juga buat investor di luar negeri. Terima kasih telah menikmati. 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 Terima kasih telah menikmati.